Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Um Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sejak November 2017 Direkturat Pembinaan SMP telah merilis aplikasi e-Raport SMP Dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali pembaruan hingga pada Mei 2019 telah dirilis kembali aplikasi e-Raport SMP versi 2.0 Aplikasi e-Raport SMP versi 2.0 ini telah mengakomodir antalarin program sistem kredit semester penambahan menu penilaian tengah semester input nilai remedial dan penambahan mata pelajaran informatika serta penambahan beberapa fitur lainnya Aplikasi e-Raport SMP sebagai salah satu instrumen akuntabilitas penilaian oleh pendidik diharapkan dapat membantu dan mempermudah tugas guru dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian mengolah dan menganalisis hasil penilaian mencetak raport serta melaporkan hasil penilaian peserta didik kepada orang tua, wali hingga disinkronisasikan ke data pokok pendidikan atau DAPODIC Ayo, segera gunakan aplikasi e-Raport SMP Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum menggunakan aplikasi e-Raport maka admin bisa download aplikasi e-Raport di laman resmi ditp.smp.camdikbud.go.id slash e-Raport Terima kasih Tugas utama admin e-Raport adalah sebagai berikut 1. Menginstall aplikasi e-Raport 2. Login ke aplikasi 3. Ubah password atau tambah admin 4. Ambil data DAPODIC 5. Generate user 6. Edit data sekolah bila diperlukan 7. Meringkas nama MAPL 8. Mapping MAPL 9. Setting pembelajaran 10. Input KKM 11. Tambah atau edit putir sikap bila diperlukan 12. Input tanggal rapor 13. Cetak leger 14. Cetak rapor 15. Kirim nilai ke DAPODIC 16. Backup dan restore data 15. Menginstall e-Raport 16. Menginstall e-Raport Untuk menginstall e-Raport, admin dapat melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 16. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan ke proses berikutnya 17. Klik tombol lanjut 18. Klik tombol lanjut 18. Akhiri dengan klik tombol selesai 18. Masuk ke e-Raport 18. Setelah admin selesai menginstall e-Raport 18. Langkah selanjutnya adalah masuk ke aplikasi 18. Yang dilakukan dengan cara 18. Isi pada nama pengguna 18. Admin 18. Isi kata sandi 18. Admin 18. Pilih jenis kurkulum yang digunakan 18. Pengguna memilih kurkulum 2013 18. Pilih level pengguna 18. Admin 18. Pilih semester dan tahun pelajaran 18. Klik masuk 19. Pada menu dashboard akan muncul pop-up yang bertujuan untuk menampilkan informasi aplikasi. 19. Pop-up ini bertujuan untuk memudahkan pengguna apakah ada pembaruan aplikasi terbaru dengan cara 20. Pastikan aplikasi sudah terhubung dengan akses internet 21. Pilih cek versi aplikasi 21. Jika tidak ada pembaruan di server, maka akan muncul peringatan. Versi aplikasi Anda merupakan versi terbaru, versi 2.0. 21. Belum ada pembaruan aplikasi sampai saat ini. 21. Pilih cek versi 2.0 21. Berikut menu yang tampil dari halaman dashboard admin. 22. Jika berhasil login ke e-raport diantaranya adalah 23. Menu utama 24. Info versi dan updater 24. Data sekolah 25. Indikator penyelenggaraan, paket atau SKS 26. Mengubah password admin. 26. Pilih data administrator. 27. Lalu, ubah administrator. 28. Edit nama lengkap. 28. Edit user ID. 29. Edit password. 29. Klik simpan atau 30. Batal edit untuk membatalkan. 29. Admin e-raport bisa menambah user sebagai admin selain admin default dengan langkah-langkah sebagai berikut. 30. Pilih data administrator. 31. Lalu, daftar administrator. 32. Pilih tambah administrator. 32. Isi nama lengkap user. 33. Isi user ID. 34. Isi password. 34. Klik simpan. 34. Lihat hasil tambah administrator. 35. Setelah admin sukses mengubah password dan menambah user admin, langkah berikutnya adalah mengambil data dari Dapodik. 35. Pilih ambil data Dapodik. 35. Klik sinkron semua data. 36. Tunggu beberapa saat. 36. Proses sinkronisasi selesai. 36. Generate user. 37. Generate user dapat dilakukan dengan langkah berikut. 37. Klik data user. 38. Klik generate user. 39. Klik OK. 40. Tunggu beberapa saat. 41. Klik OK. 41. Klik OK. 41. Klik OK. 42. Klik OK. 42. Klik OK. 42. Klik OK. 41. Klik OK. 42. Klik OK. 43. Klik印's Mac. 44. Klik between learning and learning and learning and learning again. 45. Klik Open data data in access. 45. Kalian dapat ada perubahan data di sekolah. Untuk mengupdate nama kepala sekolah beserta gelar yang dimiliki untuk keperluan cetakan rapor atau mengubah nomor statistik sekolah dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pilih Data Referensi Dapodik. Pilih Profil Sekolah. Klik Edit. Edit hanya dapat dilakukan pada bagian yang tidak di-block. Klik Simpan. Kemudian, klik OK. Meringkas nama MAPE. Agar nama mata pelajaran bisa tercetak di Leger, maka harus diringkas dengan cara. Pilih Data Referensi Dapodik. Pilih Data Mata Pelajaran. Klik Ringkas Mata Pelajaran. Input pada kolom ringkasan. Klik Simpan. Kemudian, klik OK. Atau, klik Batal Ringkas untuk membatalkan. Mapping MAPE. Mapping mata pelajaran bertujuan untuk menyusun urutan mata pelajaran di cetak rapor. Dilakukan dengan cara Pilih Data Referensi Lokal. Pilih Mapping MAPE K2013. Isi nama MAPE yang akan dimunjulkan di rapor bila perlu. Isi kelompok MAPE sesuai struktur kurikulum. MAPE K2013. Klik MAPE. Siri Dapodik. Klik MAPE. Klik MAPE K2013. Klik MAPE. Klik MAPE. Klik MAMPE. Isi nomor urut mapel sesuai struktur kurikulum Klik simpan untuk menyimpan Mengatur pembelajaran Dilakukan dengan cara Klik data referensi lokal Klik atur pembelajaran Pilih kelas Pilih mapel yang akan diaktif atau tidak aktif Klik simpan Input KKM Input KKM dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu cara manual dan cara import Input dengan cara manual Klik data referensi lokal Lalu klik KKM mapel Klik input KKM mapel Pilih mata pelajaran Pilih mata pelajaran Pilih kelas Pilih program pengajaran Isi KKM Klik simpan Kemudian OK Atau klik batal tambah Untuk membatalkan Input dengan cara import Import Klik import KKM mapel Klik download format import Buka file hasil download Buka file hasil download Kemudian isi nilai pada kolom KKM Klik save atau simpan Kembali ke aplikasi e-rapor Klik tombol choose file Kemudian pilih file KKM Yang sudah kita simpan sebelumnya Klik tombol upload file KKM Klik tombol simpan KKM mata pelajaran Tambah atau edit butir sikap Untuk menambah atau mengedit butir sikap Dapat dilakukan dengan langkah berikut Pilih data referensi lokal Pilih butir-butir sikap Klik tambah butir sikap Pilih jenis butir sikap Pilih kode butir sikap Input indikator butir yang hendak ditambahkan Klik simpan Kemudian OK Atau klik batal tambah Untuk membatalkan Input tanggal rapor Untuk mengisi tanggal rapor Dapat dilakukan dengan langkah berikut Pilih input tanggal rapor Klik tambah tanggal rapor Isi tempat penerbitan Isi tanggal penerbitan dengan format Bulan Tanggal Tanggal Tahun Klik simpan kemudian OK Atau klik batal tambah Untuk membatalkan Cetak leger Cetak rapor Kirim nilai ke Dapodik Untuk mengirim nilai ke Dapodik Dapat dilakukan dengan langkah berikut Pilih Kirim nilai Dapodik Cek koneksi ke Dapodik Klik Cek Dan ambil nilai siswa Tunggu beberapa saat Lihat Data hasil pengiriman Backup Backup Dan restore Proses backup data Dapat dilakukan dengan langkah Sebagai berikut Pilih Backup Dan restore data Klik backup data E-Rapor SMP Tunggu beberapa saat Kemudian Klik tombol Kembali Untuk kembali Ke aplikasi E-Rapor Restore data Restore data Restore data dapat dilakukan dengan langkah berikut Klik Restore data E-Rapor SMP Pilih file backup yang telah kita simpan Klik Restore data E-Rapor SMP Tunggu beberapa saat Klik Keluar Selanjutnya Ulangi login Lagi Untuk kembali Ke aplikasi Untuk melihat hasil pengolahan nilai Hasil pengolahan nilai ini Digunakan untuk melihat proses penilaian Yang dilaksanakan oleh guru MAPEL Submenu pada menu ini Terdiri dari Keterlaksanaan penilaian Status penilaian Pengolahan nilai Nilai rapor semester Pada submenu Keterlaksanaan penilaian Dapat dilakukan dengan cara Klik Keterlaksanaan penilaian Pilih kelas Maka akan tampil halaman Yang terdiri dari banyak perencanaan Banyak penilaian Dan jumlah KD Yang belum dinilai Status penilaian Status penilaian digunakan Untuk mengetahui Guru MAPEL mana Yang sudah membuat status perencanaan Penilaian Dan status nilai rapor Hal berikut Dapat dilakukan dengan cara Klik status penilaian Pilih kelas Maka akan tampil Halaman status penilaian Jika ditemukan ada kolom berwarna merah Berarti guru MAPEL Belum melaksanakan status Sesuai kolom keterangan diatasnya Pada menu pengolahan nilai Digunakan untuk melihat Hasil nilai akhir Yang diperoleh siswa Langkah berikut Dapat dilakukan dengan cara Klik pengolahan nilai Pilih kelas Klik tombol tampil Menu ini bertujuan Sebagai salah satu bahan Yang digunakan Untuk menentukan Kenaikan kelas Diketahui pada kolom Jumlah mata pelajaran Yang tidak tuntas Pada submenu nilai rapor semester Digunakan untuk mengetahui Perolehan nilai akhir siswa Pada Pengetahuan Keterampilan Sikap spiritual Dan sosial Langkah berikut Dapat dilakukan dengan cara Klik nilai rapor semester Pilih kelas Lalu pilih bubble Yang diinginkan Maka Akan tampil halaman Capaian nilai siswa Input nilai US Atau USBN Untuk menginput nilai USBN Dapat dilakukan dengan cara Klik nilai USBN Klik import nilai USBN Klik download format nilai US Atau USBN Pilih salah satu maple Klik download Download format USBN kosong Buka file hasil download Kemudian entry nilainya Kembali ke menu Import nilai USBN Kembali ke menu import nilai USBN Pilih Choose file Cari file yang sudah di entry nilainya Kemudian klik upload data nilai US Atau USBN Setelah selesai menjalankan menu level admin berikut Pengguna dapat mengakhiri halaman admin ini dengan Pilih tulisan admin e-rapor Dalam kurung administrator Pada pojok kanan atas Pilih keluar Atau lock out Maka pengguna akan dibawa kembali Ke halaman tampilan awal Masuk aplikasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.